Intro Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19 Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa saja sebutan orang luar untuk kepelawan Indonesia ini sebelum kedatangan Belanda Orang-orang di masa lalu menyebut kepelawan di antara Indochina dan Australia ini dengan banyak nama Tapi kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepelawan Laut Selatan Lalu berbagai catatan kuno yang berasal dari bangsa India diketahui bahwa mereka menamai Kepelawan ini Dwipantara atau Kepelawan Tanah Seberang Nama ini berasal dari bahasa Sansekerta Dwipa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar atau berang Seperti dikutip dari kisah Ramayana karya Pujanga Walmiki yang menceritakan kalau pencarian terhadap Sinta istri Rama yang diculik Rahwana Sampai ke Suwarna Dwipa atau Pulau Emas yang terletak di Kepelawan Dwipantara dan diperkirakan bahwa Suwarna Dwipa adalah Pulau Sumatera sekarang ini Bangsa Arab menyebut wilayah Kepelawan ini sebagai Jasa Ir al-Jawi atau Kepelawan Jawa Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama seperti Samatra atau Sumatra, Solibis atau Sulawesi, dan Sunda Yang mereka sebut sebagai Kuluh Jawi atau semuanya Jawa Bangsa-bangsa Eropa saat itu beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah India Tapi Kepelawan yang terletak di Asia Tenggara ini disebut dengan nama Kepelawan Hindia atau Hindia Timur Kemudian daerah yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Netherlands Indie atau Hindia Belanda Pada tahun 1847 di Singapura, terbitlah sebuah majalah ilmiah tahunan Yang didalamnya terdapat artikel berjudul Journal of the Indian Archipelago in Eastern Asia Yang dikelola oleh James Ricketson Logan, seorang asal Skotlandia Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi dari Inggris, George Samuel Windsor O Menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA, yaitu majalah yang menerbitkan artikel tadi Dalam majalah itu, pada volume 4 tahun 1850 di halaman 66-74 George menulis artikel berjudul On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay Polynesian Nation Dalam artikelnya itu, George menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepelawan Hindia atau Kepelawan Melayu Untuk memiliki nama yang khas, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering salah paham dengan penyebutan India yang lain George mengajukan dua pilihan nama, yaitu Indonesia atau Malayu-Nesia Kemudian dalam majalah yang sama, di halaman 252-347 James Ricketson Logan menulis artikel yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan pendapat yang sama dengan George Tapi Logan kemudian mengambil nama Indonesia yang disebut oleh George Dan huruf U diganti dengan huruf O agar ucapannya lebih baik Maka lahirlah istilah Indonesia Dan untuk pertama kalinya, kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak dalam majalah oleh tulisan James Ricketson Logan Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya Dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian Menerbitkan buku berjudul Indonesian Authority in South the Malaysian Archipel Buku ini tertiri dari lima volume yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepelawan itu Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda Sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan Orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Kihajar Dewantoro Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biropers dengan nama Indonesia Spurberow Nama Indonesia juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis oleh Prof. Cornelis van Vollenhoven Sejalan dengan itu, Inlander atau pribumi diganti dengan Indonesia atau orang Indonesia Terima kasih telah menonton!